Pertarik dengan ide Johannes Leimena dulu tentang pembangunan Puskesmas Makanya saya heran ketika tiba-tiba Ada pemikiran Weli Kota Medan membuat Puskesmas rawat inap Salah Pak Rawat inap itu adanya di rumah sakit Puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat Yang presentasi pengobatannya harus kecil disitu Pusat kesehatan masyarakat mestinya digawangi Atau dipimpin oleh serjana kesehatan masyarakat Sehingga ketika negara ini sulit mencari dana BPJS kesehatan Karena kita selalu menyelesaikan persoalan pengobatan Puskesmas kita tidak akrab lagi dengan proses sosialisasi-sosialisasi Hidup sehat di kelurahan-kelurahan, di lingkungan-lingkungan Harusnya Puskesmas lakukan itu Hari ini apa Pak fungsi Puskesmas? Puskesmas tempat mengambil rujukan untuk BPJS Biar dirawat di rumah sakit Kan itu faktanya Jadi ini yang harus dikembalikan oleh Bang Edi Iksan ke depan Soal Puskesmas ini masukan-masukan nih Kembalikan Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat Artinya persoalan kesehatan di tingkat kecamatan Itu harus digeluti oleh Puskesmas Sehingga rumah sakit adalah muara terakhir dari sebuah persoalan kesehatan Tidak perlu kalau demam-demam sampai ke rumah sakit Tapi bagaimana si ibu-ibu yang sekarang ini juga sudah ditanggulangi melalui program keluarga harapan Ada dananya dikelola untuk mendidik Ibu hamil itu seperti apa Asupan gijinya seperti apa Sehingga tidak ada lagi penderita giji buruk Siapa yang melakukan itu? Puskesmas Pak Siapa mitranya? Ada Fakultas Kesehatan Masyarakat Usu Ada Fakultas Kesehatan Masyarakat Kumpri Dan beberapa Fakultas Kesehatan Masyarakat Yang saya kira bisa diajak kerjasama Nah ini yang belum secara baik dilakukan oleh pemerintah Kota Medan Selain itu juga ada fakultas-fakultas lain Di sini pusat-pusat kampus semuanya Bagaimana keterlibatan mereka mengatasi sampah? Di Usu sudah ada sekarang teknik lingkungan Bagaimana sampah misalnya kemudian sekarang dikelola Bukan lagi sebagai sampah dalam yang kita artikan selama ini sebagai kotoran yang tidak punya nilai ekonomis Ternyata sampah juga sudah bisa diolah Siapa ahlinya pada itu? Ada dinas lingkungan hidup Ada teknik lingkungan Bisa diajak kerjasama Tetapi Bapak Ibu Saya gak tertarik Saya kemarin baru temukan ini di Pemkap Serdang Bedagai Kalau kita lihat Baru di tahun 2015 Kita secara serius menyangkut lingkungan hidup Karena apa? Baru sejak 2015 Yang namanya lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia ini Berubah dari badan menjadi dinas Selama ini hanya badan gitu Sudah mulai ada keseriusan Soal lingkungan hidup Dengan menjadikan dinas lingkungan hidup Artinya Ada kewenangan yang semakin besar diberikan kepada dinas Persoalannya kemudian adalah bagaimana mereka Menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup Pada saat ini Bagaimana konsolidasi Ya kan? Tidak sekedar yang dilakukan oleh Pemko Medan Misalnya Memberikan kewenangan pengelolaan sampah Mengangkut-angkut sampah ke kelurahan Bukan hanya sekedar itu Makanya waktu Medan mendapat peridikat kota terjorok Saya agak liar Pak Saya agak liar Saya kumpulin pemulung 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 mendeklarasikan Siap membantu kota Medan Untuk bersih Karena apa? Pemulung tanpa dibayar saja Sudah memulung Libatkan mereka Nah tapi bagaimana pelibatan mereka? Ini kan yang harus dipikirkan secara baik Karena kita masih bersoal di Soal markup jumlah Petugas-petugas kebersihan kita Itu persoalan Mungkin yang terdata 30 ribu Faktualnya cuma 16 ribu 14 ribu lagi Kemana? Honornya dicairkan Pak Ini kan fakta Makanya kita kok tetap kotor gitu Kok di ganggang kita sekarang tidak ada lagi yang mengangkut sampah Nah Jadi akhirnya Dari semua pikiran teman-teman Kan harus tetap Dikembalikan pada Program atau sosok Kan itu Program atau sosok Saya kembali kepada Pikiran saya di awal Sosok Pak Sosok Punya keberanian mengeksekusi Tidak punya ikatan-ikatan terhadap dosa-dosa yang lama Kan itu yang penting Iya kan? Karena kalau ada dosa-dosa yang lama Agak-agak keras dia nanti Eh Kan ini yang bahaya Clear Dari situ Saya yakin dan percaya Wali kota yang terpilih dengan cara-cara yang baik Akan mengkonsolidasikan seluruh Aparatur pemerintahan Dan mengkonsolidasikan seluruh Masyarakat kita Karena kalau lurah Kepling kita akrab Pak Dengan masyarakat Membudayakan gotong-royong Membersihkan parit depan rumah Secara bersama Secara rutin Saya kira Apa yang dikeluhkan oleh wakil wali kota Buang springbed ke Kan ada juga itu di facebooknya Buang springbed ke mana katanya? Ke sungai Itu pasti bisa di Diatasi Tapi Harus punya Keberanian dan kemampuan Menggerakkan seluruh Stakeholder kita Di dalam pemerintahan Untuk secara partisipatif Mengajak masyarakat Sehingga kemudian kita secara bersama-sama Nanti merumuskan Kenangan-kenangan Seperti apa yang ingin kita ukir Di medan ini Sehingga orang yang datang dan keluar dari sini Selalu menyatakan Medan Bukan kota Tanpa kenangan Saya kira itu pikiran saya Terima kasih Mungkin selanjutnya bang Dilanjut Abang itu udah agak-agak ngantuk kayaknya nih Jantungan Menjawab pertanyaan tadi ya Satu orang tadi itu kayak jantungan abang Oke mari kita lanjutkan bang Ini Lebih berat dari ujian disertasi nih nol Apalagi pertanyaan dari Abang Dayang di Belakang tadi itu Jadi Saya gak mau menjawab pertanyaan yang pertama Mungkin saya Menjawab Pertanyaan yang kedua Soal Kenapa saya sekarang Mau lompat pagar Dari 31 tahun Menjadi Seorang akademisi Sekarang mau masuk pada Pertarungan politik Menurut saya harus ada yang memulai Itu dia Kalau kemudian semuanya Testimoni Sutrisno kan sudah memberikan Satu Satu Gambaran Betapa pentingnya sebuah Perubahan yang diinisiasi Oleh masyarakat Oleh masyarakat Saya kemarin buat Pernyataan bahwa sudah lama Pengabayan terhadap Hak-hak dasar masyarakat itu Dibiar Dibiarkan Sengaja Atau tidak Sengaja Kita harus bergerak Kita harus bergerak Untuk memastikan kembali Bahwa Suara rakyat itu Yang Pure itu Yang bersih itu Yang jernih itu Itu Masih ada Makanya di dalam tulisan saya Itu sebenarnya tulisan tahun 2000 Menjelang pertarungan 2015 Sutrisno Medan berburu wali kota itu Disitu kan saya bilang bahwa Terpulang kepada masyarakat di Medan Apakah Masyarakat sudah nyaman Dengan kondisi sekarang ini Atau Sebaliknya Saya perkirakan Dalam waktu 3-6 bulan Kalau diskusi-diskusi Seperti ini Kemudian bergeliat Di tataran grassroots Kita akan menghasilkan Satu nafas Untuk bergerak bersama Di atas Persoalan Medan Yang menurut saya ini Sudah sangat Berlapis-lapis Gitu loh Akibat pembiaran yang begitu lama Kita tak akan lagi bicara Bicara pada konteks Siapa yang salah Siapa yang benar Dalam konteks ini Sutrisno sudah menunjukkan Berbagai itu Nah Sekarang Mungkin bukan saya Mungkin Sutrisno Mungkin yang lain Tapi kesadaran bersama itu Harus muncul sekarang Untuk menatap 2020 Karena kita dihadapkan Kepada sebuah election Pemilihan Formal disana Jadi kita punya waktu Kira-kira 12 bulan Untuk mendialogkan ini Secara voluntary Saya apresiasi dengan John Literasi copy dan sebagainya Dan mungkin banyak nanti Hal-hal seperti ini juga terjadi Dan itu yang kemudian Akan memunculkan Menurut saya Harus muncul Satu hari nanti Kongres rakyat medan Gitu Kongres rakyat medan Gira-gira seperti itu Untuk Menunjukkan kepada Partai politik Supaya mereka berbenah Kenapa? Karena satu hari nanti Saya menurut saya Akan terbalik Distras ketidakpercayaan itu Akan bertambah-tambah Dan itu akan melumpuhkan Pandangan tentang Arti penting partai politik Gitu loh dia Kita merasa bahwa Teori tentang Pentingnya partai politik itu Masih sahih Tapi partai politik Yang seperti apa? Kata Suteris Sudah menjawab Yang sehat Yang betul Yang kaderisasinya Memang betul-betul Didasarkan kepada Sebuah proses Kaderisasi internal Yang terukur Merit system Apakah dia memang memiliki Kedekatan dengan Basis konstituensinya Seperti itu Kalau karbitan Kalau kemudian Dia suka jilat Dan macam-macam Kita gak mendapatkan itu Nah ini pertaruhannya Disana Apakah kesadaran Politik seperti ini Dimiliki Oleh masyarakat Medan Menurut saya Belum Maka tugas kita Yang dikasih Amanah Sekolah Mendapatkan pergaulan Yang sehat dan sebagainya Kasih tahu Kepada basis-basis Di bawah itu Tentang pentingnya Kehidupan bersama Untuk merubah bersama Medan ini Menjadi bagian Daripada kota kita bersama Disana Jadi bukan Edi Iksannya Gitu loh Bukan Sudrisnonya Tapi Apa yang Diucapkan Sudrisno Apa yang Diucapkan Edi Iksan itu Benar gak